Puluhan nelayan anggota klaster binaan BRI di Kabupaten Baru, di Desa Pancana, Kelurahan Taneterilau, Kabupaten Baru, dikunjungi oleh OJK, regional CEO BRI, dan pemerintah setempat. Dalam kegiatan ini, Bank BRI merealisasi kur senilai 1,3 miliar rupiah dan memberikan bantuan sarperas berupa mesin pemecah es dan mesin penarik rakang kepada para nelayan guna meningkatkan produksi kepiting. Yaitu menanam pohon untuk mewujudkan bumi yang baik, yaitu supaya karbon oksidanya terserap, termasuk emisi karbonnya. BRI juga menggelar Basar Klaster Mantriku dengan mengajak para pelaku UMKM binaan BRI. Ajang ini untuk mempromosikan produk mereka ke masyarakat luas. Basar juga jadi ajang sosialisasi pembayaran dengan Chris. Basar Klaster Mantriku ini juga salah satu mendorong, mengembangkan klaster-klaster UMKM yang sudah dibina oleh BNI selama ini agar ini lebih semangat, lebih bisa dipasarkan. Dan Alhamdulillah hari ini tidak saja kita akan mengcerahkan di lapangan, tetapi saya katakan bahwa semacam aksi nyata. Ya kita ke lokasi dulu, lihat apa potensi di situ, apa masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Produk UMKM terbukti bisa bertahan dan tetap berkembang di tengah sulitnya ekonomi saat pandemi COVID-19. Bantuan modal pun jadi salah satu penopang UMKM tetap eksis hingga kini. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.